Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap MotoGP 2024 menjanjikan persaingan semakin seru Halo guys, ya berita kali ini mengenai MotoGP dimana Pramak mengucapkan selamat tinggal kepada Martin Ia disambut sebagai Rocky, sekarang dia salah satu pembalap terkuat Setelah pengumuman kepindahannya ke Aprilia pada tahun 2025 Paolo Campinotti dan Gino Borsoi mengucapkan selamat tinggal kepada Jorge Martin Kami terus memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil maksimal Kemarin-kemarin, ya Aprilia resmi mengumumkan penanda tanganan Jorge Martin mulai tahun 2025 Hari ini tim Pramak asuhan dari Paolo Campinotti ingin mengucapkan selamat tinggal kepada pembalap asal Spanyol itu Yang sudah mereka sambut dalam debut MotoGP tersebut Keputusan sudah diambil mulai tahun 2025 nanti Jorge Martin akan membalap untuk Aprilia resmi Tim Prima Pramak resmi menyambut Hari Martin pada tahun 2021 Pada balapan kedua mereka bersama Aprilia Kembalap spanyol itu meraih pole position pertamanya di MotoGP dan menyelesaikan balapan di posisi ketiga Setelah kecelakaan besar di awal GP Portugal, Martin melewatkan 4 balapan Grand Prix Untuk memulihkan dirinya ya dari beberapa cedera Dua GP setelah kembali di Australia ya mengembangkan pole position dan kemenangan pertamanya di MotoGP Sejak saat itu pembalap asal Spanyol itu semakin berkembang dan menjadi salah satu pembalap terkuat di kelas primer Nah pada tahun 2023 sejarah telah dibuat oleh Jorge Martin Dimana ia mempertahankan gelar kejuaraan dunia Penunggang tetap terbuka hingga balapan terakhir Kehilangan gol tersebut dengan selesih 39 poin pada tahun yang sama Dimana Prima Pramak Racing menjadi tim independen pertama yang menjuarai kejuaraan dunia berrebu MotoGP Musim 2024 dimulai dengan indah Dimana Martin telah naik podium 7 Grand Prix Pertama musim ini Dimana ia mengkonsolidasikan keunggulannya sebagai pemenang sprint race Dan memimpin kejuaraan dari event pertama Setelah 4 musim yang sukses bersama Prima Pramak Racing Yang terus mendukung Martin Pada akhirnya ia melakukan yang terbaik untuk mengakhiri musim ini dengan cara yang baik Polo Cempinotti Kepala tim dari Prima Pramak Racing Mengatakan Kami menyambut pendatang baru berbakat ke dalam tim kami Dan hari ini kami bekerja dengan salah satu pembalap terkuat di grid MotoGP Kemajuan yang kami buat bersama sungguh luar biasa Dan kami tetap fokus pada tujuan yang kami tetapkan di akhir tahun lalu Kemudian setelah GP Valencia Kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada Martin Dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya Selanjutnya Gino Borsoi Manager dari tim Prima Pramak Racing Juga mengatakan Saya bersyukur dan bangga untuk bekerja dengan Jorge Martin Dia adalah salah satu pembalap terkuat dan paling berbakat yang pernah saya temui Mulai sekarang kami terus memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil maksimal bersama-sama Dan tetap fokus untuk mengakhiri pada musim ini Yang telah dimulai dengan luar biasa Saya berharap Jorge Martin setelah memutuskan masa depannya Dapat menikmati sisa musim ini bersama kami dengan baik Itu ungkapan dari petinggi Prima Pramak Racing